Baik, dalam dakwaan tidak ada Bang Aristo, tapi ada permintaan dari Ayah David untuk menelusuri kepemilikan senjata itu benar atau tidak ada senjata itu. Apakah itu perlu ditidaklanjuti lebih jauh? Bang Aristo, audionya belum dibuka? Oh iya, kalau ditelusuri dalam persidangan itu kan tidak ada di dalam dakwaan ya, tidak ada di dalam substansi perkara. Tapi kalau memang ada indikasi-indikasi itu tidak perlu ada laporan yang bisa ditelusuri karena ada undang-undang mengenai kepemilikan senjata api itu juga memuat saksi pidana lainnya dalam hal ini. Oke, sekarang saya ingin berpindah. Silahkan diteruskan dulu. Berita senjata api ini kan dimunculkan untuk mempertebal tentang metode perencanaan tadi. Ada perencanaan, ada pengancaman itu. Cerita itu kan muncul dari situ lahirnya. Jadi bukan dari substansi perkara nih nak. Itu nanti akan, kalau ada indikasi kuat itu bisa jadi perkara lain.